Jelang Ramadan 1445 Hijriah, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Tapin menyalurkan paket Ramadan untuk kaum duafa, abang beca, pertuni, dan mu'alap sekabupaten Tapin. Penyerahan paket Ramadan yang berlangsung di halaman kantor Basnas Kabupaten Tapin ini diserahkan secara simbolis oleh penjabat Bupati Tapin Muhammad Sarifuddin. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Basnas Tapin H.J. Abdul Muttalib mengatakan untuk jumlah paket Ramadan 1445 Hijriah yang diserahkan kali ini sebanyak 1.000 paket sembako yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Tapin dimana untuk kecamatan Tapin Utara sendiri, paket Ramadan yang diserahkan kali ini sebanyak 250 paket yang diperuntukkan untuk kaum duafa, pertuni, dan abang beca. Paket Ramadan yang diberikan secara rutin setiap tahunnya oleh Basnas Tapin ini tidak lain dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama jelang datangnya bulan setujuh ramadhan. Untuk Kabupaten Tapin ini sebanyak 1.300 khusus untuk Tapin Utara 250 itu peruntukannya duafa, kemudian pertuni, paham abang beca. Paket apa isinya pak? Isinya ya sembako lah. Tujuannya sendiri pak? Tujuannya adalah untuk meringankan para duafa, abang beca ini dalam menghadapi bulan Ramadan. Sementara itu Muhammad Syarifuddin PJ Bupati Tapin menyampaikan dirinya atas nama pemerintah Kabupaten Tapin menyambut baik dan mengapresiasi segala bentuk program yang telah dijalankan oleh Basnas Kabupaten Tapin selama ini. Untuk itu ia pun sekali lagi menghimbau kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemkap Tapin maupun sejumlah perusahaan di Kabupaten Tapin agar bisa menyisihkan sebagian penghasilannya ke Basnas Kabupaten Tapin sehingga hal demikian dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Kami pemerintah daerah sangat menyambut baik apa program-program yang sudah dilakukan oleh Basnas. Kita menghimbau kepada seluruh pegawai kita di lingkungan Pemkap Tapin juga kita nantinya bersurat ke perusahaan-perusahaan sehingga nantinya pendapatan pendapatan perusahaan itu bisa diseluruhkan melewati Basnas. Juga supaya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua Basnas, Pak Talib juga kita akan bersurat ke desa-desa sehingga bisa nanti menyalurkan masyarakat-masyarakat yang berkelebihan punya hartanya bisa untuk diimpakan, disedakakan kepada melalui Basnas untuk menyalurkan kemasyarakat.